Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi apa kabar teman teman semua semoga kalian semua sehat selalu ya kali ini saya akan buat rak dari bahan siku lubang nah disini saya akan sharing lah kelebihan kenapa saya memakai siku lubang karena pertama mungkin barang bakunya atau bahannya mudah kita dapatkan di toko bangunan yang ada di sekitar rumah kita yang kedua untuk merakinya kita tidak membutuhkan las kita cukup memakai baut jadi alat yang digunakan cuma kunci ukuran 12 dan kunci ukuran 13 itu saja sudah cukup ataupun memotong jika kita tidak memiliki gerinda kita bisa menggunakan gergaji besi dan kelebihannya jika kita menggunakan siku lubang itu karena nanti kalau kita mau bongkar pasang itu mudah misalkan tempat kita itu ruangannya sempit pintunya kecil jadi kita buat dulu di luar ruangan setelah rak itu jadi sesuai ukuran yang kita butuhkan baru kita bongkar lagi kita masukkan ke ruangan lalu dipasang di dalam dan ketika suatu saat kita mau keluarkan lagi kita tinggal bongkar beda dengan yang di last kalau misalkan kita menggunakan last otomatis kita harus memperhitungkan pintu yang akan kita lewati dan untuk kelebihannya saya rasa ya itu tadi fleksibel kita bisa bongkar dan pasang sesuai keinginan kita atau sesuai kebutuhan kita ada pun untuk kekurangannya mungkin dari segi bobotnya ya kan kalau siku lubang ini mungkin agak tipis dibanding siku-siku layarnya jadi mungkin dari segi kekuatan kalau kita pakai siku lubang mungkin per 1 meter harus kita kasih kaki atau penyangga sebagai penopang kekuatan itu saja mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan sampai jumpa di video yang lainnya terima kasih Terima kasih.